Hai sekarang siapa sih artis yang mau jadi temen lu lu coba pikir deh cuman bodohan Hai iya kan sekarang lu belum ibaratnya kecewaan gua ngontenin lu gitu kan jadi dia memang tahu konsekuensinya dia jangan kasihan sama anaknya kenapa gue mesti kenapa kalau orang mesti salainnya gue doang salin dia juga lah salin bapaknya yang udah tahu punya anak masih seringkul ini pelajaran buat semua orang ya kalau misalkan seringkul itu yang malu bukan diri anda sendiri hei tapi keluarga juga makanya pesan moralnya satu jangan seringkul kalau ada kawin saya udah dari awal udah bilang sama dia saya nggak mau podcastin soal ini saya nggak mau ikut serta soal ini tapi pada saat itu ya lo tetap temen gua juga gitu kan kita buka-bukaan aja nih secara-akhir gue ngomong deh daripada juga gue kejar-kejar terus gitu kan dan sekaligus misalnya denis nonton juga ya apa ya gue udah bilang pernah bilang sama lu bahwa untuk kasus ini gue nggak mau polpon nggak mau kontenin lu sama sekali untuk kenapa lo tau gitu kan nah terusnya eh apa ya kalau bisa dibilang sekarang nih ya jujur ya udah kelewatan aja udah lewatan apa yang dilakukan sama dia udah lewatan iyalah maksudnya tujuannya apa sih gitu kan untuk awal misalnya oke lo tersakiti gitu kan lo ngomong terus ngomong sama pendeta gitu kan lo membuat suatu pengakuan oke gitu kan gue juga dulu waktu awal bilang gue juga tidak menyalahkan lu kok maksudnya dalam arti kata kalau salah ya dua-duanya ya 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 perempuan ya laki gitu kan tapi kalau udah sampai sekarang udah mau kemana sih arahnya gitu tujuannya udah berlebihan aja ya nggak tahu ya terakhir kemarin katanya gua juga disinggung-singgung bikin konten soal gua lah dan mulai keterlaluan sih gua mungkin harus ngomong juga akhirnya bahwa dibilang katanya Uya melindungi orang selingkuh karena gua selingkuh juga gitu kan udah mulai mengada-ngada ya lo ngomong kalau ada ngomong bukti ngomong dong apa selingkuh apa gitu kan jangan menciptakan opini yang ya makin memperkeru ya ibarat lo ngajak-ngajak orang lain buat jadi nyebur juga gitu loh maksudnya katanya sampai nelfon temen-temen artis gitu biarlah meng-expose oh nggak no 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 gue tidak pernah nelfon mengadu siapa-siapa temen-temen artis kalau gue punya prinsip untuk tidak mengonten ini gue itu gue sendiri gue tidak ngajak-ngajak orang gitu karena gue orangnya bukan kompor yang ngajak-ngajak orang harus ikut apa yang gue lakukan gitu loh karena gini mungkin maksudnya juga punya keluarga jadi kan dia juga punya istri dia juga memikirkan perasaan aku gimana ya banyak dia masih melindungi banyak hati yang banyak-banyak orang gitu loh makanya kita dari kemarin ya nasehat sih udah banyak banget udah banyak apalagi gue celewet gini udah nasehatin cuman kan kembali ke orangnya kan udah pada giti udah pada dewasa dari awal dia kasih tau dua-duanya salah dan gue udah nggak apa ya maksudnya ibaratnya dari awal nggak ngontenin dia karena ibaratnya dia ngerti kan yang cowoknya kan juga temen gue istrinya temen gue gitu kan si denis juga temen gue gitu kan dan lo gue kenal sama cowoknya sama istrinya udah jauh lebih lama kenal daripada lo juga gitu dan lo kan juga pernah jadi temen gue ya kan dia pernah jadi temen gue karena sekarang kan dia sendiri yang muka front mengkonfront lagi maksudnya intinya gini loh dia pernah jadi musuh gue dia juga pernah jadi temen gue sekarang siapa sih artis yang mau jadi temen lo lo coba pikir deh cuman bodohan iya kan sekarang lo ibaratnya kecewaan gue nggak ngontenin lo gitu kan lo inget deh waktu di Amerika gitu lo udah hampir mati gitu ya siapa yang njemput lo pagi-pagi nggak biar ini nggak apa-apa siapa yang njemput lo pagi-pagi siapa yang nyelamatin lo gitu kan sekarang ini yang lo perbuat sama gue gitu lo begitu sama gue gitu kan lo pikir dong maksudnya gitu intinya gitu dikasih ngelepon gue ngontenin lo juga kan gue nggak ngerugin lo intinya dia tau kenapa kita tau gue nggak menghujat lo gitu ngontenin dia dia tau gue tetep temenin lo juga waktu itu kan waktu itu tapi kan sekarang lo sendiri yang ibaratnya seolah-olah memutuskan tali pertemanan lo sama gue gitu kan ya bukan gue yang menjauhi lu yang ngomongin gue sekarang gini lu ngomongin gue terus gue diem aja gue mau mesti ngapain masih tetep ketawa-ketawa muji-muji lo gitu kan tapi sudah tidak ada komunikasi lagi cari iya gak gak gue emang gak mau dari awal gue bilang gue bilang bahwa gue gak mau ngontenin soal lo udah gitu aja karena gini mas Ria kan emang kan punya keluarga punya apa kan suatu hal yang gak perlu dibahas kayak begituan gitu dan lo kan selamanya cuman ngomongnya kan ngomong inisial-inisial gitu kan kan lunder juga kakak gue ya kan ya gue sama Luna kan juga temenan ya kalo misal ditanya gitu kan gue temenan sama Luna sama Dennis gitu kan ya gue temenan lebih lama sama Luna lah jadi jangan coba juga mengadu domba gue sama temen-temen gue juga gitu kan tapi kan gue kan gak pernah meninggalkan lo juga coba gue gak pernah menjauhi lo gitu kan kalo artis-artis yang lain mungkin juga gak mau main sama lo kan gak mau resiko dijauhin kalo gue gak ada gue terima resiko itu gitu kalo emang gue misal tapi kan gue gak temenan sama lo gue tulus juga gitu tapi juga jangan lu giniin gue gitu